Hai hari ini kita bakal langsung aja bahasa surah tentang cara perawatan air dan proses awal air itu bisa jernih seperti apa untuk treatmentnya ya di satu minggu itu kini dia kondisi kolamnya ini dua minggu lebih udah nggak di-backpost ya ini airnya kok jernih walaupun ini kotorannya udah sedikit menumpuk ya ok guys welcome back to channel ks tv oke guys di hari ini kita bakal nyampein ke kalian yang kemarin ya yang kita voting ya surah sesuai janji kita kita bakal sharing-sharing ke kalian gimana sih caranya merawat air ya biar jernih seperti itu ya guys ya berdasarkan pengalaman kita berdasarkan pengalaman kita sendiri dan kalau nanti misalkan kalian punya pengalaman sendiri kalian bisa tambahin nanti di kolom komentar ya guys ya oke guys buat kalian yang belum support kita entah di YouTube atau enggak Instagram kalian jangan lupa support dengan cara gimana like comment dan subscribe dan share ke guru-guru yang kalian punya guys dan juga kalau kalian tertarik dengan video-video kita bantu teman kalian untuk subscribe ya biar data cepat sampai ke 5.000 nanti akan mendaki kue dan lebih kuenya bakal lebih banyak daripada yang berikut ini daripada yang waktu ini ya karena yang mau support lebih banyak ya guys buat bagi-bagi kalian dan jangan lupa kalian kalau misalkan kalian penasaran dengan aktivitas kita sehari-hari bisa aja langsung follow Instagram kita selamat datang di kolom deskripsi kalian bisa tanya-tanya tentang apapun dan juga tek-tek story kalian di Instagram ya Nah sebelum kita mulai gimana surd jangan lupa kalian buat yang dari seputaran kerobokan buat mampir ke cash koi buat beli pakan media dan semua peralatan koi kita lengkap kalian tinggal kontak kita nanti ada di bawah ya enggak di Instagram biar kalian dapat kupon nanti ya setiap pembelanjaan 250 nah ini untuk video lengkapnya Sekali ini cash tv ngadain program pembelanjaan berada guys yang lokasinya ada di cash koi, palong koi dan juga pelaga koi guys siap pembelanjaan 250k ya kalian bisa beli apa aja yang ada di 3 tempat itu ya misalnya beli ikan mesin dan juga pakan guys kalian bakal dapat satu kupon dan berlaku kelipatan jika kalian belanja 510 guys nah seperti ini kuponnya guys ya nih jadi kalian jangan sampai kehabisan kupon dan buruan guys kuponnya ada cuma 60 lembar aja ya juga pembelian baradiah ini berlaku ke seluruh Indonesia guys jadi kalian jangan lupa buat ikutan guys semakin banyak kalian ajak teman kalian untuk beli tiket ini semakin banyak kesempatan menang kalian ya dan juga pengirimannya aman selana pengirimannya guys ya? ya dikitakrim lewat JNT mungkin aja ya Oke buruan guys let's go oke guys kita bakal langsung aja bahas ya surya tentang cara perawatan air dan proses awal air itu bisa jernih seperti apa dan kesalahannya juga nah yang pertama itu proses mecer ya surya proses mecer itu penting banget ya kalau misalkan ini baru awal awal banget pasti kalian lihat tuh airnya jernih tapi airnya nggak sehat nggak sehat dan belum ada nutrisi nutrisi yang diperlukan ikan kolam bakteri semuanya tuh belum matang ya gitu ya istilahnya jadi di awal tuh kan dulu kayak Ardi nih kan kolamnya tuh aku yang ngerancang dan rancangannya tuh emang udah bener kayak mungkin bottom rim skimmer atau apanya dan mesinnya juga ya sebenarnya tuh mesinnya harus 7 ribuan ya tapi kan biayanya belum ada jadi mesinnya tuh masih sederhana jadi masih kendala di skimmer dan waktu ini tuh mediamu kan banyak banget kurang dia karena mudahan juga pas-pasan kan jadi sisanya nyari ya dah ada yang dari di alam lah tapi nyarinya yang nggak udah bukan yang sudah dicari ya yang emang ada kayak sampah gitu lah istilahnya kayak karang jahe gitu kan banyak tuh ada jadinya tuh kan sampah laut yang udah mati kayak gitu mungkin bukan sampah marutnya plastik bukan ya udah sampah alam ya tuh guys nah jadi yang pertama itu kalian nunggu proses mechernya kalau udah mechernya pasti lamat laun dia bakal jernih ya surya dan juga yang kedua nih tipsnya itu kalian harus maksimalin untuk kapasitas di cember kalian ya untuk medianya kalian harus padetin tapi jangan padet sama mekanis ya surya banyain biologis biologis karena biologis itu yang buat airnya jernih ya biasa yang mekanis itu kan untuk memecah kotoran ya surya nah jadi seperti itu jadi itu kan waktu ini kamu kurang apanya aja di kurang biologisnya biologisnya kan waktu ini siapa aja tuh terakhir waktu belum pulang medianya batu apung sama oyster itu pun masih cuma setengah lah 3 karung mungkin ya 3 oyster nya 2 batu apung nya 1 gitu kayaknya keluar salah ya jadinya udah nambah berapa sekarang nih udah nambah batu apung lagi 1 sama karang jahe itu full udah kayak gitu guys jadi semakin banyak rumah bakteri yang kalian punya semakin mature juga air kalian jadi karena misalnya kalau mau air kalian 10 ton gitu kalau enggak bakteri kalian 5 ton kah gitu mungkin ya mungkin kayak gitu lah perkiraannya jadi kan ukuran chamber tuh udah pasti menghitung luas dari kolam kalian mungkin dibagi 4 entah dibagi 3 atau berapa gitu jadi kalian harus maksimalin potensi bakteri kalian di chamber kalau enggak gitu mungkin air kalian emang sih jernih tapi kadarnya tuh gak sampai gimana ya kayak air tiap tahu kalau di Bali ya gimana ya bilangnya kayak telaga gitu lah yang jernih gitu gak sampai kayak gitu karena pengorainya kurang dan juga di awal dulu kan sempet berbusa ya surah ada kok videonya ini kalau kalian belum mendapat videonya ada di sebelah sini kalian langsung aja tonton jadi kalian tuh harus banget full in media kalian dan juga kalian tuh harus sabar karena kalau kalian udah sabar hasilnya pasti maksimal kayak gitu ya kalian gak perlu buru-buru dan kalian tetap harus ikuti ya ini pengalaman ku sih sama Ardia kan pengalaman yang aku dapet pasti aku share ke Ardia dulu abis itu mungkin ke kalian gitu jadi kalian tuh wajib banget misalkan kalian ini mulai pus pakan ini biar airnya tetap jernih biar tetap jernih sehat gitu lah karena kalau pus pakan pastilah kuning-kuning dikit biar airnya tetap sehat minimal itu aku juga dapat pengalamannya dari para suhu ya dan juga pengalaman aku udah terapin dan berguna berhasil gitu what it kayak gitu jadi kalian tuh harus banget setidaknya apa deh udah tau nih untuk apanya nih itu treatment-treatment air untuk satu bulan oh treatment air satu bulan nah untuk treatmentnya ya jadi satu minggu itu tiga kali untuk dripping air ya guys ya paling maksimal itu tiga kali maksimal tiga kali kalau kalian misalkan kolam kalian isi overflow itu langsung aja masukin ke kolam ya guys ya jadi gak perlu buka untuk apa namanya ya gak perlu dibuka jadi langsung aja biarin airnya tumpah ya guys ya kalau misalkan kolam kalian gak ada air flow-nya overflow-nya langsung aja masukin ke kolam biarin dia tumpah sendirinya biarin lewat lah atau gak mungkin kalian buang airnya 10% mungkin atau berapa persen baru kalian tambah sama dengan jadinya kalian tuh backwash tapi kalian tuh dripping air kayak gitu tapi istilah dripping kan airnya harus mengalir kayak gitu jadi apapun kondisinya kan pasti ada solusinya kayak gitu kalau misalnya perawatan satu bulannya gimana di? perawatan satu bulannya biasanya sih aku ya yang aku terapin dirumah setiap satu minggu sekali untuk gini ya untuk backwash kalau misalkan air yang ada di kolamku itu udah mulai keruh seperti itu ya udah mulai kuning-kuning sedikit udah udah aku backwash dan juga aku lihat di chamber-nya udah gimana ya udah padat banget sama kotoran langsung aku backwash seperti itu ya kalau misalkan ini kayak sekarang nih 2 minggu pun belum gini ya apa namanya belum kotor setelah aku masukin media yang padat ya jadi 2 minggu itu masih jernih akhirnya guys dan juga gak ada apa namanya busa-busa itu ya gak ada jadi berarti dari kesimpulannya udah mulai seimbang ya udah mulai balance lah karena dulu juga ikannya overpopulasi walaupun kecil-kecil tapi setiap ikan kan punya kotoran gitu jadi pengurainya kurang otomatis lah pasti akhirnya cepet kuning kayak gitu apalagi makanya kan gak gimana ya ngepus sih gak tapi lumayan banyak makanya kayak gitu apalagi kalau kalian ngepus ya pasti makin ngeri akhirnya tuh jadinya kalian tuh wajib satu bulan sekali jadinya backwash kayak gitu jadi dengan cara dripping air satu minggu minimal eh maksimal tiga kali itu jadi kalian bisa menghemat waktu lah jadinya kalian sebulan sekali aja drip iya backwash backwash itu yang pasti kalian udah tau ya tapi aku kasih tau dikit backwash itu kalau bisa ya oh ini pengalaman suhu-suhu juga ya kalau bisa tuh yang dibersihin itu cuman mekanis ya cember satu dan kalau kalian pun ingin bersihkan bersihkan cember dua tiga empat mungkin ada yang cember satu duanya yang mekanis contohnya cember satu kalian kasih beras cember dua jaring layan itu jaring layannya boleh kok dikocor biar keluar lumpurnya berasnya kan dikeluarin disemprot-semprot jadi cember tiga nya kalian biologis biologis itu kalau bisa ya sebisa mungkin jangan pernah disemprot biarin kotorannya mengendap di bawah kecuali di saat ada kalian ikan kalian sakit itu wajib kalian bersihin itu mungkin kalian treatment pk ya kalau aku sih ganas aja pake pk aja gak matiin semua bakternya jadi kalian mesti nunggu seminggu dua minggu lagi pasti berbusa setelah berbusa pasti mature lagi kok kayak akhirku waktu ini kan kolamku sempet tuh gara-gara gini salah masukin ikan gak tau aku ikannya sakit karena udah malas periksa masukin jadinya satu kolam kena aeromonas jadi aku treatment kurang lebih aku treatmentnya tuh pake lima garam sama bom pk tapi aku tetep tembak pake aerator ya biar apa namanya mesinnya matiin dulu kayak gitu lah biar semuanya tergenang tembak aeratornya karena aku punya aerator besar ya aku cuma pake aerator yang kecil kecil ya aku pake dua yang kecil-kecil jadi kita treatment paling gak cuma 15 menit ya habis itu kita hidupin mesinnya biarin muter seharian mungkin habis itu besoknya kalian dripping dikit airnya tetep kalian dripping dripping biar kebuang kebuang bakterinya mungkin sampai 3-4 hari udah mulai jadi lagi airnya lihat kondisi ikannya kalau masih kasar-kasar banget kalau udah mulai halus gitu nah itu udah mulai aman tuh kalian boleh bom pk lagi atau bom garam kayak gitu sih pengalaman ku tuh dan itu udah worth it tapi tetep ada pasti ikannya mati karena gak semua ikan punya imun yang kuat iya dan pasti banyak yang nanya nih untuk treatment treatment obatnya nih yang dipake setiap backwash apa nih tuh kita kan agak sama tuh kalau misalnya aku treatment tuh ya kalau misalnya kalian tuh punya lumut banyak di kolam kita pake apa di kita pake klekoi ya buat apa namanya kalau misalkan ada lumut-lumut yang agak kurang bagus itu bakal dipangkas-pangkas sedikit sama biar keganti sama yang lebih bagus gitu ya sudah ya lebih sehat lah dari pengalaman kita tuh kayak gitu sih kita mencernang ya dan juga klekoi itu pasti karena itu pabrikan ya dan mungkin itu bukan kimia ya kayaknya bukan ya itu kan tanah kan mungkin dicampur kimia mungkin gak tau juga ya jadi itu tuh bermanfaat lah buat ikan jadi imunnya tambah tinggi kalau mungkin kalian yang suka agak ribet kita dulu biasanya pas backwash pasti kasih bawang putih dan juga manfaat dari apa namanya dari klekoi itu aku lihat-lihat sih warna ikan tuh jadi makin cerah ya makin glowing gitu lah kalau kita-kita nih makin sainan juga juga manfaat klekoi itu kan buat nambah mineral airnya sudah biar makin gimana ya makin jernih gitu dari pengaparan klekoi sih kayak gitu ya gak sih ya dan juga kita tuh kalau dulu ya pas musim-musim pancarobat kita pasti tambahin garam setiap gini ya setiap backwash tapi sekarang udah berkurang mungkin dulu takarannya satu kilo sekarang berkurang jadi setengah kayak gitu karena juga kalau air kalian udah bagus buat apa buang-buang biaya kayak gitu kan jadi treatmentnya makin simple makin simple gitu aja mungkin lain hal kalau misalnya hujan seminggu abis itu kalian waktunya kalian backwash tuh lagi satu minggu gitu jadi satu minggu full kena hujan setelah itu satu minggunya kalian backwash baru kalian tambahin garam kayak gitu dan juga kalian harus lihat ya kondisi kalian kalau misalnya kalian drop sea jadi wajib kalian tambahin garam gitu ya karena pH air kalian mungkin terlalu rendah jadi asem gitu ya jadi asamnya meningkat biasanya sih kalau masa-masa hujan gitu ya serah wajib lah oke untuk lampu UV itu gimana pengaruhnya Sur kan aku nih nggak pakai nih sedangkan kan kamu pakai nih gitu guys ya jadi di lampu UV itu ada dua kemungkinan ya satu kemungkinannya walaupun kalian pakai lampu UV bisa tetap juga dia airnya hijau kayak gitu ya mungkin karena lampu UV nya nggak kuat atau gimana aku juga nggak terlalu paham tapi dari pengalaman ku tuh lampu UV itu cuman mempercepat kalian menikmati kolam kalian kayak gitu jadi aku tuh kan pakai lampu UV setelah 6 bulan karena kolam ku tuh ih kok 6 bulan setelah 8 bulan setelah 4 bulan karena kolam ku tuh bener-bener mechernya tuh lama banget airnya tuh keruhnya lama banget pokoknya jadi aku solusiin ya udah pakai lampu UV karena jugaan airnya udah jalan udah mulai mecher udah kotor kotornya tuh udah mulai lewat kayak gitu jadi karena dulu kan lu masih tergesa-gesa tuh pengalaman juga masih kurang atau apa tuh ya gitu jadi setelah itu kan kalamnya Adil jadi dan dia waktu ini pengen beli yang lampu UV tapi aku nyarani nggak usah pakai lampu UV lihat aja nanti perkemahannya setelah berapa bulan pasti kamu lihat hasilnya dan dia juga dulu kan nggak sabar dia pengen beli lampu UV terus kan tapi sekarang kan setelah dia adinya ada rejeki mulai beli media karena dulu aku terus suruh beli media beli media dia nggak ada uang sekarang udah ada rejeki beli media jadi akhirnya kan udah mantep dia udah jenis banget akhirnya Ardi sekarang jadi dari kesimpulannya tuh kalau menurutmu lebih penting nggak nih? kalau menurutku ya tergantung situasi kolamnya sekarang misalkan lumutnya terlalu banyak tuh mungkin kalian pakai ya mungkin pakai sebulan kalau memang udah lumutnya apa namanya udah lumutnya berkurang lah lumutnya lumut yang bagus-bagus aja selesai udah pakai gitu biar hemat listrik juga kan itu guys dan juga bedanya tuh waktu ini kan kolamnya Ardi dikit banget kena sinar kalau kolamku tuh full sinarnya jadi lumutnya tuh emang bener-bener sampai ke mesin kayak gitu jadinya makanya aku solusiin pakai lampu UV karena juga kasihan kan mesinnya nanti kena lumut terus nggak usah beli lagi rusaan dia cur nih gitu guys nah jadi seperti itu aja kesimpulannya guys ya jadi untuk treatmentnya pakai garam sama klekhoi itu aja yang kita pakai ya itu udah udah nggak pernah pakai obat apapun nggak pernah selain itu nggak pernah dan di awal juga pakai sedikit-sedikit EM4 ya sudah awal-awal baru itu kan awalnya tuh kita pengen punya kolam biar belumut 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 ya isinya jadi EM4 tuh emang wajib sih lebih buat menghidupin bakteri yang baru-baru dia karena mungkin di EM4 itu ada kandungan mempercepat makanan lumut atau gimana intinya bibit-bibit lumut cepet banget lumut ya tapi warnanya kuning pertama kan awalnya pasti lumut protekin yang guna-guning kalau ijau mungkin lumut gas itu bahaya lumut gas itu namanya apa lupa aku Mas Hadi dulu masih tahu yang biasanya tergenang di atas-atas saya itu loh lumut gas kalau ijau yang ngeluarin gas itu udah ada minyak itu warnanya udah guys jadi seperti itu aja untuk treatment kita dan sekarang nih untuk misalkan puspakan ya Sur gimana sih caranya itu biar airnya tetap jernih gitu kalau misalnya kalian puspakan jadi kalau puspakan itu air kalian udah pasti gak bakal jernih ya itu mustahil bisa bikin air itu jernih kalau kalian emang benar-benar yang namanya puspakan kecuali kalian pake esil mungkin ya karena aku puspakannya pake makanan lokal-lokal gak pernah pake lokal jadi belum tau sebetulnya sudah jadi kalau menurut pengalaman ku aja kalau mau bikin air itu emang dia gak jernih tapi bersih itulah dibilang kuning-kuning itu masih tapi gimana bilangnya gak tingkuta gak keruh gak keruh akhirnya gitu ya guys ya kalian tuh minimal setiap kalian ngasih makan mungkin sehari tuh kalian kasih makan sampai 10 kali akarannya 1 cup 1 cup kecil seginilah kurang lebih tinggi cupnya tuh kan lumayan banyak tuh palingan isinya 200 butiran mungkin ya adanya lebih mungkin ya sampai yang tergenang-tergenang tuh lo di atas air yang skimernya kalian tutup biar benar-benar habis terus ikan kalian agak kembung nah kayak gitu guys jadi kan otomatis tuh pasti kotorannya banyak gini-gininya banyak, itunya banyak itu saranku jangan sampai lewat jam 6 sore guys minima kalian jam 5 tuh udah stop karena biar media filter kalian tuh gak sampai jebol ya kalau itu sampai jebol ke kolam lagi tuh balik nah itu udah itu yang paling jadi masalah kalau kalian benar-benar bukus kalian tuh bisa aja setiap 3 hari mungkin udah backwash ya tapi backwashnya gak banyak mungkin kalian samain kayak dripping air cuman lebih sering ganti filter mekanis ih kok ganti bersihin filter mekanis kayak gitu guys itu aja solusinya yang aku dapat dari bukus batang ya jadi waktu kalian emang benar-benar tersita ya jadinya 3 hari sekali kalian udah bersihin mekanis bersihin mekanis tapi hasilnya emang gini guys bener tuh pasti karena sama dengan kalian bersihin cemer itu sama dengan dripping jadi airnya terus sehat kotorannya gak numpuk kayak gitu dan juga jangan sampai malam-malamnya seperti dibilang surya tadi metabolisme tubuh dari koi itu sendiri jadi kan udah menurun pas udah malam-malam ya karena sama kayak kita ya malam-malam kalau kita malam-malam melakukan aktivitas kayak di pagi hari mungkin kalian jadi kuli-muli malam-malam kan tiap pasti lebih dan juga udara kan semakin menipis ya surya untuk malam-malam tuh apalagi di kolam kan udara tuh semakin malam semakin menipis karena di malam-hari kan karmoni oksida tuh lumutnya makan oksigen dia malam-malam kalau pagi kami kan masih keluarin oksigen jadi kalau kalian pun juga malam-malam pasti bekas kalau lari-larian jadi kalian main sepak bola ya dan kalau gini nih sur yang terakhirnya untuk gelembung dan aerasi itu berpengaruh gak sur gelembung dan aerasi maksudnya kalau menurutku ya karena ini ilmu juga ada di google ya tapi yang aku alamin juga kayak gitu kalau menurutku sih gelembung itu kalau dimana nih di kolam di chamber di kolam kalau di kolam tuh kalau kalian udah punya baki shower kayak gitu-gitu mungkin gelembung itu menurutku gak terlalu sih ya kayaknya mungkin buat di spot-spot yang agak dead spot gitu kalau itu berpengaruh tuh kalau misalnya kalian punya kolam harusnya gak nyampe gitu misalnya ujung sini sampai sini aja harusnya kan disini sedangkan skimmer kalian disini-disini kalian tembak dengan apa dengannya aerator aerator itu berpengaruh ya atau mungkin dibawah bagi shower biasanya kotorannya tembus tapi kalau kalian buat kolamnya bagus kan gak mungkin kesana kotoran pasti dia center gitu kan kolamnya jadi disini kotorannya udah gak mungkin jadi kalau kalian pakai mesin gelembung di sini buat apa juga kan kayak gitu kan kecuali lain halnya kalau mungkin di chamber ya di chamber tuh lain halnya karena mungkin kalau di chamber biar gak sampai ada apa namanya tuh yang mengendap lumpur biar gak ada lumpur yang mengendap jadi kalau kalian mungkin punya apa namanya tuh punya media karena lubangnya di bawah biar gak sampai mengendap jadi kakak terus kan kayak gitu medianya jadi aerator tuh juga bantu mecah kayak membran gitu kan kayak membran kayak mecah kotoran tuh kalau membrannya dimatikan kan akhirnya memang enggak nyangkut disana jadinya gak tersaring biar mungkin fungsi membran tuh kayak RDF ya biar bener-bener tersaring jadi kecil-kecil gitu kotoran mukannya dan abis itu dimakan sama bakterinya kalian abis itu ke kolam lagi udah sehat kayak gitu tapi misalkan kapasitas dari apa namanya dari chamber itu gak gak sesuai sama pakai membran misalkan kan pakai membran pasti dia jatuh ke kolam jadinya jadinya air kalian ke kolam jadinya keruh gitu karena membran itu kan ngangkat kotoran yang di bawah jadi chamber kalian kurang bagus gitu ya kurang cocok pakai membran jangan dah pakai ya karena mungkin itu ada hitungannya ya mungkin ilmu kita gak sampai sana kita belum pelajari kayak membran tuh kalau yang aku tangkap sih membran tuh mungkin untuk kayak MDF sih mungkin sistemnya dikit-dikit dan juga bakteri kalian tuh harus kuat banget ya makan sini habis itu lanjut makan yang disini habis itu lanjut makan yang disini baru dapet air yang benar-benar jernih kayak gitu mungkin kolam dengan chamber 7-10 mungkin chambernya baru pakai membran kayak gitu ya kalau chambernya cuma 1-2 buat aku pakai membran kayak kolamku itu cuma 3 jadi chambernya cuma 1 yang dihitung untuk ngidupin bakteri jadi dari sini pun udah nyangkut semua udah kecil-kecil kesini jadi segitu aja sampai sini udah jernih jadi seperti itu ya jadi kalau misalkan sedikit pasti dia jatuh ke kolam gitu ya jadi kalau dihancurin itu terus kolam lagi kalau terus nyangkut kolam itu kan bersih dia gitu guys nah jadi tips untuk penjernihan air dan juga treatmentnya sampai sini aja dulu serah mungkin kalian nanti kurang jelas nanti silahkan tanya-tanya di kolom komentar dan juga mungkin mungkin kalian punya pengalaman yang lain kalian akan sharing di bawah sharing di bawah ya bagi-bagi ke teman-teman juga karena pengalaman itu gak ada habisnya dan ilmu gak pernah matang guys jadi ilmu yang matang itu harus dibagi guys biar dari yang mentah jadi matang gitu karena kalau gak ada yang menerapkan itu bukan ilmu yang matang guys gitu guys nah mungkin kita nanti bakal cari tahu ya sudah apa-apa aja sih yang buat air jernih tetap ya serah biarpun ngepush ya serah mungkin nanti kalau kalian pengen kita lanjut nih tentang bahas yang ini langsung aja komen di bawah ya mungkin lanjutannya tuh palingan gimana sih hasilnya yang kalian dapat tuh kalian bisa sharing ke kita mungkin kalian tag di instagram kita ya boleh yang awalnya kolam kalian kayak gini setelah kalian melakukan treatment itu selama 2 atau 3 bulan kolamnya kalian jadi kayak gini nggak gitu bisa tag di gimana sur di castv.official castv.official nanti kita masukin ke youtube kita komennya kalian tuh oke guys langsung komen semuanya-manyaknya dan sebaik-baiknya ya semoga ilmu udara kita bermanfaat dan karena juga aku berani ngasih tau ini ke kalian karena ini eksperimen yang pernah aku yang lakukan setelah itu aku ngasih tau ke Ardi dan hal yang didapat sama dia hasilnya tuh sama-sama bagus kayak gitu karena dulu tuh kolamnya Ardi bener-bener keruh dia hati-hati coba-coba-coba-coba dan hasilnya sama itu guys jadinya ilmu-nya ini udah mateng gitu ya menurut kita ya kayak gitu guys jadi aku pakai lampu UV Ardi nggak pakai lampu UV hasilnya gimana nih? tetap sama itu guys jadi video kali ini cukup sampai disini aja yang belum support kita dengan cara like, comment, dan subscribe dan juga follow instagram kita semoga mencapai 10.000 dan 5.000 subscriber biar kita cepat bagi-bagi ke kalian dan kalian happy terus video sebelumnya ada di sebelah sini dan sebelah sini dan di tengah-tengah ada tombol subscribe see you on the next video